Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channelnya Ota Usaha Nah seperti biasa kali ini saya akan membuat 9 yang udah banget familiar mungkin Udah banget biasa untuk teman-teman di rumah Hari ini kita akan membuat bakwan goreng Yang enak lembut itu resep turun-temurun ya Jadi bagaimana cara pembuatannya dan bahan-bahannya apa-apa saja Yuk kita lihat yuk intip apa-apa saja yang kita perlukan Tepung terigu 500 gram 5 buah kacang panjang yang udah saya potong Kemudian 1 buah wortel yang saya parut Bentuknya seperti ini Kemudian ada 1 oncol Kalau misalnya teman-teman di rumah ada sayur jagung Atau mungkin kecamba itu sayurnya menyesuaikan selera teman-teman di rumah ya Kemudian bumbu halusnya saya menggunakan 8 siung bawang putih 3 buah kemiri Ini nanti akan saya blender ya Kemudian ini ada setengah sendok lada 1 sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok makan Garam Untuk tingkat keasinannya Kalian bisa menyesuaikan selera teman-teman di rumah ya Kemudian ini ada 1 butir telur ya untuk dimasukkan ke adonannya Ini saya menggunakan teri untuk pemanis di atas adonan bakwannya ya Nanti ketika digoreng Untuk bahan cocolan dari bakwannya ini Saya menggunakan 35 butir cabai rawit 2 buah jeruk Kemudian 2 siung bawang putih Ini akan saya rebus nanti ya Kemudian saya akan tambahkan garam dan gula Langkah pertama yang akan kita lakukan Kita akan memblender bawang putih dan kemiri ya Tambahkan air sedikit Oke ini kita akan kita blender ya Oke ini tadi sudah saya blender ya Bawang putih dengan kemirinya Ini saya menggunakan tadi 100 ml air Kemudian langkah selanjutnya Kita masukkan semua sayuran ke dalam tepung Masukkan bumbunya Masukkan semua bumbu halusnya Kemudian masukkan 1 butir telur Ini fungsinya Agar dari bakwannya itu teksturnya Nanti jadi lembut ya Oke untuk air Nanti teman-teman di rumah Menyesuaikan selera Tahap kentalannya nanti saya akan tunjukkan Saya akan menggunakan berapa mili ya Oke teman-teman di rumah Ini tingkat kentalannya seperti ini ya Jadi 500 gram Dengan bahan-bahan yang tadi sudah saya sebutkan Saya menggunakan 900 ml air Jadi hasilnya seperti ini Ini tidak terlalu kental Ini sementara minyak kita panaskan Saya menggunakan cetakan seperti ini Satun seperti ini Jadi nanti ketika sudah panas Kita ambil sedikit minyak masukkan ke dalam sini Nanti kita masukkan adonannya Dalamnya Kemudian saya kasih teri di atasnya Oke ini kita tunggu minyaknya panas Akan kita goreng satu persatu ya Adonan bawannya Ayo teman-teman di rumah Ini minyaknya sudah panas Jadi akan kita masukkan Satu persatu gorengnya Oke seperti ini Masukkan Adonannya Masukkan kita di atasnya Adonan kita goreng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Coca Pro Satu persatu Oke ini dah goreng matang ya Satunya ya Oke teman-teman di rumah Sementara saya akan menyelesaikan Semua adonan Dari bakwannya Jangan lupa kalian Tonton terus videonya Karena setelah ini saya akan membuat cabai untuk socolan bakwannya yang sangat enak Karena kalau misalnya bakwannya tuh enak cabainya gak enak juga gak mantep kita makannya Jadi salah satu kuncinya itu dari bakwannya tuh pasti kalian cari tuh cabainya yang mantep Jadi jangan lupa kalian setelah nonton like-nya kalau misalnya video ini bermanfaat Dan jangan lupa juga kalian subscribe ya channel kita Oke teman-teman ini hasil dari sebagian bakwannya kita goreng ya Kalian boleh lihat hasilnya Tuh tuh selembut ini Tuh Lembut banget bakwannya Oke Lanjut kita akan membuat sambal dari socolan bakwannya ya Oke cabainya tadi saya menambahkan untuk memblendernya saya menambahkan sekitar 100 ml air ya Kemudian ini saya menggunakan setengah sendok teh garam untuk campuran nanti airnya Dan 2 sendok makan gula Ini ada 2 jeruk Jadi untuk gula dan garamnya ini kalian bisa menyesuaikan selera kalian Dan apakah kalian suka asin atau kalian suka kurang asin atau kalian lebih suka ke cenderung kemanis Itu Opsional ya Oke ini saya akan memblendernya Oke teman-teman di rumah Ini cabainya udah saya blender ya tuh hasilnya seperti ini Tuh Oke ini cabainya ya Tentu banget Langsung kita masukkan Gulanya Saya tadi menggunakan Selu takar sendok seperti ini ya Ini garamnya Saya menggunakan setengah sendok teh Disampurkan jeruknya Oke ini hasilnya Untuk tips membuat cabai dari bawahnya ini Kalian jangan lupa merebus terlebih dahulu Cabainya tadi dengan bawang putih 2 siung tadi ya Jadi campur dari satu Direbus sebentar Sampai layu Baru kita blender campur air Oke ini udah jadi Akan siap Kita coba Nah cemilan bakwan seperti ini Paling enak Paling sedap disantap Ketika Sarapan Hujan-hujan Malam-malam Santap ini enak banget Karena ini Favorit dari jaman dulu sampai sekarang Itu digemari semua orang ya Semoga video kita bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa kalian Tekan tombol subscribe-nya Jika lo memang Kalian Suka dengan videonya Jangan lupa kasih Like-nya Komentar yang positif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya